selamat menikmati 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 Dan nanti soal yang akan ibu berikan, apakah termasuk yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tinggal nanti disesuaikan dengan soal yang akan kalian terima dari ibu. Ya, next. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal pertama, yaitu bentuk limit. Nah, disini bentuk limit dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah bentuk tertentu. Dan yang kedua adalah bentuk tak tentu. Oke, ibu jelaskan satu persatu dulu ya. Yang pertama, bentuk tertentu. Nah, ini merupakan bentuk limit yang nilainya sudah bisa diperoleh secara langsung. Ini contohnya. Oke, simak yang A. Disini ada limit. X mendekati 2. X kuadrat plus 1 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 1. Sama dengan 4. 4 dari mana? Dari 2 pangkat 2. Kemudian 1 tinggal dipindahkan ke ruas kanan. Nah, ini baru hasilnya 5. Kemudian yang B. Nah, ini bentuk dengan bentuk yang lain seperti ini. Limit X mendekati 4. 5X dikurangi 2 dibagi X pangkat 3 dikurangi 3X dikurangi 1. Nah, ini contoh soalnya. Nah, penyelesaiannya yaitu, perhatikan. 5X. 5 pindahkan. X disini kan 4. Maka 4 pindahkan ke ruas kanan. Kemudian dikurangi 2 pindahkan juga ke ruas kanan. Nah, disini jadi tinggal dihitung atau kita tinggal dijumlahkan. 5 kali 4 berapa? 20. 20 dikurangi 2? 18. Kemudian sekarang yang bawah. Nih yang ini. Tadi kan Ibut bilang bahwa X adalah 4. Maka X yang ini menjadi 4. Pangkatnya kita pindahkan. Jadi 4 pangkat 3. Dikurangi 3X. X-nya kan 4. Dikurangi 1. Maka 4 pangkat 3 yaitu 64. 64 dikurangi 12. 52. 52 dikurangi 1. Akhirnya 51. Jadi hasilnya yaitu 18 per 51. Paham kan? Nah ya. Ini adalah contoh soal bentuk limit tertentu. Jadi mudah kan? Oke, sekarang yang kedua yaitu bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu merupakan bentuk limit yang nilainya belum dapat diperoleh secara langsung. Jadi kebalikannya ya. Ada pun yang termasuk ke dalam bentuk tak tentu adalah limit yang berbentuk seperti ini. 0 per 0. Ini adalah tak terhingga semua. Nah ini. Semuanya 0. Oke. Nah ini di bawah ini akan kita bahas masing-masing bentuk tersebut. Oke, yang pertama dulu bentuk yang 0 per 0. Nah ini. Untuk menyelesaikan bentuk tersebut, kita akan menggunakan bantuan pemaktoran. Ini contohnya. Nah, perhatikan ya. Nilai dari limit x mendekati 2, x pangkat 3 dikurangi 4x dibagi x min 2 atau x dikurangi 2. Ini soalnya. Ini cara penyelesaiannya seperti ini. Oke, semuanya disimak ya. Nah ini sekali lagi dengan menggunakan pemaktoran. Maka soal tersebut, jawabannya akan diperoleh seperti ini. Perhatikan. Nah ini. Limit x mendekati 2, x pangkat 3 dikurangi 4x dibagi x, dikurangi 2 sama dengan limit x mendekati 2, x buka kurung, x pangkat 3 dikurangi 4, maaf, pangkat 2 dikurangi 4, dibagi x dikurangi 2. Nah, ciri daripada pemaktoran adalah adanya 2, nih, 2 tanda kurung seperti ini. Ya, kita lihat. Limit x mendekati 2, x, ini kan ada x nih di sini, kita turunkan. Kemudian, karena di sini x kuadrat, maka artinya yaitu ruas kiri x dan ruas kanan juga x. Oke, kita lihat. Karena di bawahnya di sini ada angka 2, nah supaya sama angkanya, maka ini kita jadikan 2. Perhatikan. Jadi, x dikurangi 2, kurung yang pertama, kemudian kurung yang kedua adalah x ditambah 2. Dibagi yang bawah, nih. Yang bawah ini, kita pindahkan ke sini. Jadi, ini tidak berubah. Yang berubah hanyalah yang atasnya saja. Oke, lanjut. Nah, limit x mendekati 2, x, kurung buka x, ditambah 2, kurung tutup. Nah, ini dari mana? Dari, perhatikan ini, sebelumnya. Di sini ada x min 2. Ini juga sama. x dikurangi 2. Nah, jika sama atas sama dengan yang bawah sama, maka ini hilang. Paham ya? Ini hilang. Nah, tinggallah sisanya. Yang mana sisanya? Yang x ini. X yang di luar, kurung. Pindahkan ke bawah. Kemudian, x plus 2 yang di dalam kurung, pindahkan juga ke bawah. Nah, hasilnya adalah 2 dibuka kurung, x ditambah 2, tutup kurung. Maka, penyelesaiannya adalah 2 dikali kurung, buka 2 ditambah 2 kurung, tutup sama dengan 8. 8 dari mana? Dari 2 ditambah 2 dikali 2. Paham ya? Nah, itu. Ini bentuk tak tentu yang menggunakan sistem pemaktoran. Ya, tidak sulit kan kalau kalian belajar? Betul. Tidak ada yang sulit selama kita ingin dan ingin dan terus berusaha. Paham ya? Nah, untuk pelajaran limit fungsi, sudah selesai ya. Kita bahas tadi bareng-bareng atau bersama-sama. Jangan lupa, matematika itu pelajaran yang menyenangkan. Kalau kitanya mau berusaha. Ya, insya Allah kita akan bertemu lagi pada materi-materi selanjutnya. Jangan lupa, tetap semangat, tetap belajar dari rumah, sampai bertemu di materi selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.